Marah, mantan istri Panglima Pajaji sebut tak terima sudah diceraikan secara tidak baik-baik. Sosok Dewi, seorang wanita yang mengaku mantan istri dari Panglima Pajaji, tengah menyita perhatian. Selain meminta Panglima Pajaji menghentikan aksinya menentang Panglima Jilah, Dewi bahkan tak segan mengungkap masa lalu sang mantan suami. Pengakuan Dewi pertama kali viral saat diunggah di akun Facebook Dewi Lupe Mantan. Dalam video tersebut, Dewi mengungkapkan pernyataan mengenai sosok sebenarnya dari Panglima Pajaji. Meminta berhenti menentang Panglima Jilah, Dewi wanita mengaku mantan istri Panglima Pajaji belak-belakan bongkar tabiat asli mantan suami. Bukan hanya pengakuan, Dewi turut mengungkap beberapa foto kebersamaan dengan Panglima Pajaji. Dewi menyebut memilih mengungkapkan hal tersebut lantaran merasa terusik dengan hal yang dilakukan Panglima Pajaji. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Panglima Pajaji mengkritik Panglima Jilah yang mendukung proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Panglima Pajaji tidak sepakat dengan keputusan Panglima Jilah yang berada di posisi pro dari proyek tersebut. Ia menilai sikap Panglima Jilah tak memberikan perlindungan untuk hutan Kalimantan. Aksi Panglima Pajaji ini justru mendapat penolakan dari Dewi. Dalam hal ini, Dewi menegaskan bahwa pengakuannya pernah menjadi istri Panglima Pajaji juga bukan kabar bohong. Saya tidak buat berita hoax. Ini bukti-bukti waktu bersama Panglima Pajaji. Tulis akun Facebook Dewi Lupe Mantan dikutip sripoku.com dari snack video gelar berita. Minggu, 20 Agustus 2023. Semoga Panglima Pajaji bisa melihat postingan saya ini, imbuhnya. Pengakuan tersebut diungkap Dewi sembari menyematkan foto bersama Panglima Pajaji. Di balik hal itu, Dewi memiliki maksud untuk meminta Panglima Pajaji menghentikan aksinya. Dewi juga memperingatkan Panglima Pajaji untuk tidak membuat suasana semakin gaduh. Tak hanya itu, Dewi mengungkapkan jika Panglima Pajaji mempunyai tabiat tak baik. Pasalnya, ia mengaku diceraikan Panglima Pajaji secara semena-mena. Panglima Pajaji kalau memang terlahir dari keluarga terhormat, lantas kenapa kau mau menceraikan aku tanpa sebab? Tanya Dewi.